Intro Kelebihan dan kekurangan Suzuki RPV Lebih baik dibanding low MPV Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan seperti biasa Klik tombol subscribe channel Mas Eza Yete Agar tidak ketinggalan video menarik lainnya Saat anda mencari mobil keluarga Kemungkinan besar produk yang terlintas di pikiran Adalah mobil-mobil dari segmen MPV Tapi sadarkah anda masih ada segmen minibus Yang mungkin juga bisa memenuhi kebutuhan anda Salah satu pengguni segmen ini adalah Suzuki RPV Yang namanya belakangan ini memang sudah sedikit tenggelam Di pasar otomotif Indonesia PT Suzuki Indomobil Sales SIS Menghadirkan mobil ini untuk melanjutkan tongkat estafet Yang sebelumnya dipegang oleh Suzuki Carry Lantas di tahun 2020 ini Apakah Suzuki RPV masih pantas untuk dilirik? Ada beberapa poin yang membuatnya cukup unggul Misalnya dalam hal kenyamanan kabin Tapi tentunya mobil ini juga tak lepas dari sejumlah kekurangan Yang mesti anda ketahui jika ingin membelinya Sejarah Suzuki RPV Di penghujung tahun 2003 Toyota dan Daihatsu berhasil mengebrak dunia otomotif Indonesia Dengan meluncurkan duo Avanza dan Xenia Kedua produk tersebut diproyeksikan sebagai mobil penumpang dengan banyak tempat duduk Melihat manuver kedua rivalnya tersebut Suzuki tentu tak mau kalah Setahun kemudian mereka meluncurkan Suzuki RPV yang tampil dalam wujud minibus Mobil ini diharapkan bisa memberikan perlawanan sementara Sebelum lahirnya Suzuki R3 yang baru nongol di tahun 2012 Walau diharapkan bisa menjadi pilihan konsumen mobil penumpang Namun Suzuki juga merancang RPV sebagai kendaraan barang Terbukti dengan adanya tipe blend van Sejak model pertama RPV keluar sampai sekarang Tipe lain yang juga tersedia ketika diluncurkan Dari yang bermahal adalah GX, GL, GE, dan GA Di tahun 2007 Susunan tipe itu sedikit berubah Dengan masuknya tipe SGX Yang diposisikan di atas GE Sedangkan tipe GE sudah tak lagi tersedia Perubahan ini juga berbarengan dengan momen mulai digunakannya nama RPV Arena Memiliki desain yang boksi Suzuki RPV sedikit membawa kesan mobil barang Tapi produsen membuktikan bahwa mobil ini juga bisa tampil mewah Memasuki tahun 2009 meluncur variasi produknya yang diberi nama Suzuki RPV Luxury Tampilannya dibuat lebih mewah baik dari eksterior maupun interiornya Mulai dengan penambahan aksen-aksen chrome di bodi Kek lebih besar dan material motif kayu untuk interior Harga tipe ini pun otomatis lebih mahal Kelebihan Suzuki RPV Poin utama yang menjadi keunggulan atau kelebihan Suzuki RPV tentunya ada di dalam kabin Dengan interior yang luas Suzuki RPV adalah pilihan yang tepat sebagai mobil penumpang Apalagi kalau kita melihat kebagian dalam dari generasi terbarunya Baik Suzuki RPV Arena maupun Luxury Sudah menggunakan jok model capstone sheet Hal ini tentunya menambah kesan mewah lantaran mirip dengan tempat duduk yang dipakai mobil-mobil MPV kelas atas atau bahkan pesawat terbang Secara konfigurasi, mobil ini idealnya bisa mengangkut sampai 7 orang penumpang dengan konfigurasi 223 Jok baris kedua yang menggunakan model capstone sheet memiliki celah di tengah-tengahnya untuk memudahkan akses menuju bangku baris ketiga Setiap jok pun memiliki sandaran kepala dan armrest untuk menambah kenyamanan penumpang Dalam hal kenyamanan, Suzuki RPV juga dilengkapi dengan AC Double Blower Penumpang di belakang tak perlu takut kegerahan Perlu diperhatikan ada perbedaan interior yang digunakan Suzuki RPV Arena dan Luxury Karena dihadirkan sebagai tipe yang lebih mahal Jok milik RPV Luxury menggunakan material yang oleh Suzuki disebut Ego Leader Sedangkan, untuk material di tipe RPV Arena berupa Fabric Kalau Anda memilih tipe Luxury, maka juga akan mendapat interior yang dilengkapi panel-panel kayu Sentuhan ini bisa ditemui di bagian tengah dashboard mengeliling kisi-kisi AC Head unit dan tombol pengaturan AC Sedikit menyinggung performa, Suzuki RPV menggunakan sistem penggerak roda belakang Bukan rahasia lagi, sistem semacam ini memungkinkan performa mobil Yang lebih bisa diandalkan untuk membawa beban berat dan melibas medan jalan yang tak rata Kekurangan Suzuki RPV Baik Suzuki RPV Arena maupun Luxury Menggunakan mesin G15A 4 silinder yang punya kapasitas 1493 cc Tenaga tertinggi dari mesin ini berada di angka 92,4 PS dengan torsi 126 nm Dalam hal efisiensi, bahan bakar mesin ini bukanlah yang terbaik Kekurangan lain, untuk mobil barunya saat ini Suzuki RPV tidak tersedia dalam pilihan transmisi metik Yang ada hanya manual 5 kecepatan Hal ini membuat jeruk pasar Suzuki RPV menjadi cukup sempit Mungkin hanya para pengusaha transportasi yang mau memilihnya Bagi konsumen pribadi yang akan sering berada di balik lingkar kemudi Bisa-bisa balik badan jika hanya dihadapkan pada pilihan transmisi manual Konsumen yang menginginkan Suzuki RPV metik harus melirik ke pasar mobil bekas Untuk mencari RPV model awal yang sempat dilengkapi transmisi metik 4 kecepatan Kekurangan selanjutnya ada di suspensi Perlu diingat, pabrikan meracik mobil bukan hanya sebagai kendaraan penumpang Melainkan juga diperuntukkan sebagai kendaraan niaga mengangkut barang Jadi sebenarnya bisa dimaklumi jika bantingan suspensi masih terbilang keras Satu hal lagi yang cukup disayangkan dari mobil ini adalah tidak menggunakan pintu geser Padahal pintu semacam ini bisa ditemui pada saingannya sekarang Yaitu Daihatsu Luxio atau Grand Max Selain bisa membuat tampilan lebih mewah, pintu geser juga hemat tempat Karena tak adanya daun pintu yang keluar Kesimpulan Persaingan Suzuki RPV di pasar bukan hanya dengan rivalnya sesama mobil minibus Harga baru mobil ini dipasarkan mulai Rp190 jutaan RPV Arena GA dan tipe termahalnya ada di angka Rp236 juta RPV Luxury R17 Itu berarti, RPV juga harus berikut hati konsumen dengan produk-produk dari low MPV Perlu diingat, tak ada pilihan transmisi metik Tapi kabinnya punya jok model Captain Sheet Anda bisa saja memilih RPV jika akan lebih sering duduk di bangku baris kedua Atau jika Anda adalah pengusaha transportasi seperti penyewaan kendaraan Maka Suzuki RPV bisa dilirik sebagai investasi berikutnya Selain itu, RPV juga di karuseri dalam bentuk lain seperti ambulance dan lain-lain Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan Apabila ada kesalahan dalam video, mohon maaf sebesar-besarnya And see you next video Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton!